Intro Anda masih menyaksikan siaran langsung debat kedua calon bupati dan wakil bupati kota Waringin Timur 2024. Di segmen kedua ini para kandidat akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis terkait tema Habaring Hurung Menuju Indonesia Emas. Dan kami telah menyediakan Fisbol yang bertuliskan angka dan huruf yang merepresentasikan subtema yaitu A1 dan A2 untuk subtema memajukan daerah, B1 dan B2 untuk subtema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota dan provinsi dengan nasional, C1 dan C2 memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Baiklah hadirin serta pemirsa, kesempatan pertama kami akan mulai dari paslon nomor urut 2. Kami peselihkan paslon nomor urut 2 untuk maju ke arah podium. Dan kami undang Bapak Doktor Pranata SPD MSI untuk mengambil undian pertanyaan dari Fisbol. Silakan Bapak mengambil bola di dalam Fisbol, ditunjukkan ke arah paslon, ke arah kami selaku moderator dan juga ke arah kamera. C2. C2. Baik, silakan diletakkan kembali dan kembali ke tempat untuk Pak Relis. Kami tunjukkan masih dalam keadaan tersegel. Mohon disimak dengan seksama untuk paslon nomor urut 2, karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Kita memahami bahwa kehidupan yang baik bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan material, tetapi juga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Filosofi di Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu Habaring Hurung, mengajarkan hidup dalam kebersamaan dan gotong royong. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam menciptakan keseimbangan sosial, lingkungan, dan spiritual masyarakat, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung nilai-nilai filosofi Habaring Hurung. Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kami punya program 11 aksi terkait dengan bagaimana kami ingin KOTI memiliki bidang kebudayaan, membuat kesenian daerah, penguatan Dewan Kesenian Daerah, untuk optimalisasi pelaku seni dan budaya. Kemudian kami ingin juga, KOTI ingin meningkatkan bagaimana nanti bahwa bantuan peguyupan seni dan budaya, ini juga menjadi identitas budaya daerah pada bangunan kantor, penelitah, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Dalam filosofi KOTO Royong, kami nanti ada membuatkan rumah aspirasi, yang di dalamnya ada call center, dan ada juga copy marketing, portal anggaran. Jadi keterbukaan dalam proses KOTO Royong itu akan kita wujudkan dalam proses pembangunan, yang sudah tertata dalam KOTI membangun, baik itu di bidang apa saja, yang penting dalam proses tokoh masyarakat, tokoh agama dari pihak-pihak lain dalam membangun itu, pemerintah tidak bisa sendirian, harus proses dengan KOTO Royong tadi itu. Kalau kita mendapatkan ABBD yang cuma sedikit, tentunya nanti ada pihak-pihak lain, atau pihak ketiga, impesto, dan lain-lainnya, CSR, akan kita satukan dekat dalam membangun dan melayani di Kabupaten Kota Waringin Timur. Tentunya tidak luput dari bisi-misi yang leniar daripada Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Untuk itu, bahalap akan hadir, menyetarakan dalam proses KOTO Royong di Kabupaten Kota Waringin Timur. Paslon 2, kami persilakan untuk duduk kembali. Silakan duduk, Bapak.